2,5? 2,5? Oh iya, of course. Nyaman sih, nyaman. Alhamdulillah. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Lady Rara buka suara terkait hubungannya dengan kekasih Abdullah ala Idrus atau lebih dikenal dengan Aladul yang ternyata sudah menjualin hubungan asmara selama 2,5 tahun. Kabar kedekatan mereka sudah beredar sejak lama. Namun Rara sebelumnya tidak terbuka soal kisah asmaranya tersebut. Kendati demikian, ia justru sering memamerkan kemesraannya bersama sang kekasih di akun Instagramnya. Rara dan Aladul sendiri terpaut usia 7 tahun. Hal itu tak menjadi masalah bagi Rara. Karena baginya, pacarnya itu merupakan sosok pria yang dewasa, bertanggung jawab, sopan, pintar, serta sering memberikan semangat padanya. Sehingga tak heran, Rara bisa nyaman dan sampai menjalin hubungan lama dengan Aladul. Rara tampaknya benar-benar dimabuk cinta. Ia tak habis-habisnya memuji sosok kekasihnya tersebut. Dua setengah, kenal di Indosier juga, kenal di sana. Terus yaudah, karena nyambung ngobrolnya, terus juga nyaman, terus juga dia saling bisa nerima apa adanya, yaudah lanjut aja. Kenyaman sih, nyaman, Alhamdulillah, dia dewasa, terus juga dia bertanggung jawab buat keluarganya, buat dirinya pribadi, dan dia sudah mapan untuk dirinya pribadi dan juga keluarganya. Terus juga dia orangnya sangat-sangat, apa namanya, sopan, terus juga dia orangnya pintar, cerdas, terus juga orangnya ganteng, terus juga, apa namanya, dia itu adalah salah satu orang yang bisa selalu menyemang hati aku ketika kerjaan aku tuh lagi, mungkin aku lagi down atau beratakan dia yang bantuin untuk ngerjain. Pemirsa, lalu benarkah Rara sudah mengenal dan mendapat restu dari keluarga Aladul? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya, apakah A. Benar, Rara sudah kenal dekat dengan keluarga pacarnya? B. Tidak tahu, C. Tidak benar, bukan hanya keluarga, namun sudah kenal orang terdekat Aladul juga? D. Betul, Rara yang cantik sudah diterima dengan baik oleh keluarga Aladul? Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sudah selama 2,5 tahun berpacaran, sepertinya Rara dan Aladul juga sudah memikirkan masa depan hubungan mereka. Pasalnya, keduanya sudah saling mengenal orang tua dan keluarga dari pasangan masing-masing. Telah mendapat restu dari keluarga, lantas akankah Rara memutuskan untuk membawa hubungannya ke jenjang pernikahan? Penyanyi dangdut kelahiran 2001 ini pun tak memungkiri jika dirinya memiliki keinginan untuk menikah, bahkan sudah siap menjadi seorang istri. Namun menurutnya, bukan hanya mempersiapkan diri saja yang dibutuhkan, namun dia juga perlu menyiapkan dari segi finansial. Rara sendiri memang dikenal sebagai sosok penyayang keluarga, yang rupanya ia ingin membuat keluarganya hidup papan sebelum dirinya menikah. Yang tampaknya menjadi alasan Rara fokus dalam karirnya dan belum menuju ke jenjang pernikahan. Terus sudah kenal keluarga masing-masing juga, terus juga sudah saling ngelengkapin lah gitu. Jadi ya Alhamdulillah silaturahmi sih sebenarnya silaturahmi. Kan kita kan kalau mau menjalin hubungan satu sama lain kan harus kenal dulu siapa keluarganya, siapa orang-orang, teman-teman dia, yang sirkul-sirkulnya siapa gitu, biar kita tahu nanti ke depannya, oh berarti mereka seperti ini, seperti itu dan kita bisa menyesuaikan. Siap-siap aja sih kapan mau nikah gitu, yang penting aku udah nyiapin istilahnya bekal buat keluarga aku, biar nanti istilahnya bahasa kasarnya tuh kalau aku tinggalin tuh udah mapan gitu, udah bisa hidup sendiri gitu. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Jangan lupa like, dan share video ini ya.